hahaha enggak db eh makasih ya Mas Baim soalnya lu kan jarang tuh ada di podcast itu kenapa ya lu se-introvert itu kan enggak sebenarnya memang enggak ada yang ngundang gitu-gitu enggak mungkin banget enggak mungkin tapi bahwa kalau orangnya udah kenal gua secara dekat pasti tahu bedanya kok ya dikit gitu jadi tertarik nyanyi beneran sampai ke ada band ternyata enak ternyata enak bahkan di ada band pun menurut gua gua belum penyanyi profesional lu lebih enjoy mana deh kalau disuruh main gitar aja dengan main gitar dan nyanyi sebenarnya yang autopilot gue singer-singer gitaris jadi kalau dibilang gitar jago-jago amat sih ya jago sih ya akhirnya kalau kita manggung di Surabaya harus mau nggak mau Bandung Semarang juga harus dicari nggak mau tahu kalau kita nggak berangkat yang sebelah sana gitu ya aku ngomong gitu ke manager pada saat itu manajernya saya sendiri pada saat itu masa sih ini bukan jamannya ada yang tahu manajer pada saat ada band di album peradaban 2000 sebelum masuk yang baru jadi kalau kering Halo iya saya manajer ada band kebanyakan SMS banyakan saya jarang ngangkat tapi tahu kalau itu Mbak Im nggak ada yang tahu pasti manajernya jadi ketika udah deal baru ada yang mengurusin lah pokoknya roadnya nih tanggal segini lu urus ya gitu tapi tetap deal dari gua karena gua kuliah S1 mungkin itu bawaan gua mungkin bawaan aja bawaan manajemen kan jadi ngurus deh tapi itu ternyata mungkin tidak sehat di band gitu karena akhirnya lead to another problem-problem yaitu ya kalau sesgala sesuatu yang diurus oleh satu orang yang juga ben disitu tapi manajemen juga yang mungkin tidak percaya Pak seperti banyak yang ben seperti itu kan sebenarnya diurusin sama member sendiri cuman mungkin mereka berkawannya udah lama kan jadi saling mengenal baik yang disini mungkin ada ketidakpercayaan takut ntar gua bohong atau apa mungkin ya pada saat itu jadi lebih baik kayaknya memutuskan untuk pakai manajer bener deh di tahun keberapa band itu baru udah deket-deket setelah album kedua selesai lah karena kerjanya makin gila banyak banget kan jadi gua sendiri pun sebenarnya kalau dilihat orang-orang mungkin ini penyanyi kok ngurusin ginian gitu tapi gue senang gitu ngurusin itu gue senang pada saat itu seneng seneng ngobrol sama orang di link ya gue seneng melakukan di link apalagi kalau gol gitu jadi seneng aja cuman memang ya nggak sehat aja secara secara kreatif dan manajemen itu sepertinya tidak benar iya dua otak yang berbeda yang dipakai teman-teman akhirnya ngomong begitu ya Oh ya masuk akal ya bagus pakai manajer aja kalau ada memang ya pada saat itu ada akhirnya gantiin siapa akhirnya waktu itu banyak pada saat itu tuh ada pernah di bantuin oleh nama temen saya yang buka namanya chief abis itu ntar baru akhirnya pindah ke Adam yang terakhir nah dari situ saya udah nggak ikutan itu kemana sekarang ya ya nggak 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 ngikutin nggak tahu ya ada itu temennya siapa waktu itu ikut disitu si Adam itu dia sekarang masih kok di Sila kalau nggak salah dia sama Eros bukan beda Adam itu ntar lagi lu bilang ada Adam Jordan awas nggak gua kalau ada band jujur aja gua nggak terlalu ngikutin lagi semenjak gua keluar gue mulai ngikutin lagi memang belakangan ini aja sebenernya sebelum pandemi lah karena setelah itu memang gua sebetul tidak terlalu banyak ngikutin mereka karena gue tidak follow-followan IG kan dulu sekarang udah 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 lama ya enggak 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 perlu juga ya pada saat itu menurut gua nggak perlu aja ya Ben itu pada saat itu memang kalau ditanya baik-baik saja tidak karena memang endingnya nggak baik-baik aja kan gitu maksudnya sudah biasa gitu jadi setelah itu itu ya gua nggak perlu tahu mereka seperti apa dan mereka juga tidak akan pengen tahu gua seperti apa kan ketemunya pun memang karena acara TV emang tv-nya sengaja gabungin dia kalau gitu-gitu tapi ya memang seperjalanan ke sini enggak ada yang perlu disali dan disebelin karena ternyata menjalannya seperti itu dan akhirnya ngobrol dengan mereka pun ya mungkin harus seperti ini dan gue bahagia banget juga dengan solo kan gitu tapi awalnya lu keluar apa dikeluarkan sih itu kalau Pongki bilang dikeluarin karena kembali keluar tapi akhirnya memang itu sebenarnya gua dikeluarin sebenarnya dikeluarin kalau kalau jadi ada meeting terus gini nih ya gini nih jadi gini eh ini gua belum pernah ngomong di podcast manapun ya emang nggak pernah muncul di podcast nggak mau nggak sebenarnya gini jadi ada band pada saat itu eh ya mulai enggak enggak enak tuh nggak bisa dijelasin lu kenapa sih berantem lu kenapa sih enggak 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 itu diada band itu kenapa sih gua juga nggak bisa jelasin apa cuma memang ada salah satu personil yang memang enggak cocok pada saat itulah buat suasana pokoknya jadi jadi gue yang salah pokoknya pada saat itu ya dan akhirnya sampai perjalanan kesinipun yuk kita vakum bahkan kita udah udahin aja deh ada band pada saat itu siapa yang ngomong 2001 2002 awal ya dari anak-anak semua meeting kita memang meeting gitu jadi kayaknya ada band udah diterusin lagi ini karena udah enggak enak kita manggung tuh jalan perjalanan ke mana-mana tuh di bus ya emang ngobrol gitu selama setahun lebih gitu setahun lebih emang yang sebenarnya ngobrol karena ini bagus ya udah main tapi di dalam busnya ngobrol gitu tapi enggak enak ya nggak tahu deh ya seperti itulah kondisinya dan akhirnya pas udah-udah perjalanan vakumnya itu dibilang ya memang karena udah nggak cocok aja ya bagus aku juga nggak bisa nih main begini terus ya udah berik ya Oh ternyata ternyata mereka tidak vakum gitu mereka memang form lagi gitu loh jadi memang ambil kesimpulan ya berarti memang gue dikeluarin kesimpulannya seperti itu kalau gue tangkap pada saat itu tapi nggak apa-apa udah bagus karena memang akhirnya pindah manajemen pindah label ya kan lu bisa bilang bagus sekarang pada saat itu yang lu rasa apa ketika oke deh bubar-bubbar eh dia main lagi gue nya nggak ada kalau ngomong sakit hati ya pasti sakit hati karena band ini kan sebenarnya band gua ISO dan EL kalau ngomong pertama kali ya karena memang baby two nantis kan setelah kesana ya karena pada saat itu gue inget banget juga gue di BMG Sony BMG jadi akhirnya mereka pun langsung ngomong apa bosnya Pak Gumilang ya udah im kita move on lu buat solo album gue support full dan memang bener dia full support bahkan satu album gue bisa ada dua tiga video gitu pada saat itu video kan jadi patokan tuh kalau bisa buat dua tiga berarti laku albumnya gitu itu memang disupport gitu sampai sampai album ke tiga berarti gue disoni BMG Solo Solo di Sony BMG tiga album jadi sakit hatinya sama lama-lama makin-lama makin hilang gitu jadi sepanjang perjalanan itu selalu makin hilang dan lu semakin kuat sebagai Baim yang tulisannya pakai BA terus star gua anak Ben sebenarnya tapi ketika Solo itu mau nggak mau gue harus jalan karena ngapain lagi nih gue kalau ngomong nge-band gua di dance company misalnya sekarang nih gua comfort banget di band itu gue lebih milih ngambil dance company daripada kerjaan Solo gua kalau budgetnya kurang lebih kayak Arya Wahab juga kemarin waktu gue tanya gue bilang lu lebih ke band atau nyanyi Solo enggak gua akan selalu pilih main band jadi memang jiwanya orang main band dengan penyanyi Solo soloist itu memang beda tapi tergantung bandnya juga tadi kan bandnya dance company kan udah 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 beda ya ya band itu lebih ke keluarga terus juga main bandnya udah bukan kayak main band jaman dulu jadi semuanya memang seru di dance company jadi kalau ditanya memang seperti apa ya gua comfort banget di kondisi ada band yang besar edakabin dance company itu sebenarnya yang terjadi di ada band itu menurut lu adalah mismanagement atau konflik pribadi sebenarnya dari dari setelah sekarang nih kita udah bertahun-tahun ke sini kita cerita ternyata So itu nggak bisa diceritain seperti apa memang aneh itu pokoknya tapi intinya memang band ada band itu sesuatu yang nggak bisa dinalar pokoknya konflik ada di dalam itu nggak bisa dinalar pokoknya seperti itulah jadi kalau kita jelaskan mistis-mistisnya nggak bisa dinalar pokoknya nah jadi ketika kan sempet tuh diantara temen-temen waktu itu juga sempet bahas waktu ada band pecas ya bisa juga mungkin kalau ada seperti itu tapi intinya kalau dari gua bahwa band itu memang pada saat itu tidak bisa dinalar aja dengan dengan logis gitu jadi ketika hal itu memang berlarut-larut ya akhirnya keputusan yang paling tepat memang gua nggak di situ kayaknya karena memang walaupun caranya harus begitu gitu ya tapi ternyata setelah gua keluar bandnya malah lebih laku kan gitu jadi memang bener yang dilakukan dia seperti itu pengshuenya ya itu hitungannya setelah dia dia pakai penyanyi baru nanti lebih laku kan setelah dari lu langsung Donny langsung Donny ya sampai hari jendrenya langsung berubah ya Donny masih nggak sih nggak udah sekarang diganti sama Ipe Sinaga Oh Ipe itu bandnya ya Lila dulu Lila Oh gitu penyanyi yang ketiga berarti sekarang ya Oh dari lu ke Donny itu berapa lama dari gua tuh 97-2001 ah tuan itu padahal cuman 4 tahun ya kayaknya lama banget band gue disitu dan membekas cuman 4 tahun gue di dance company udah tahun ke-13 atau ke-14 tahun ya jadi kalau di ada band ya sebenarnya nggak lama-lama amat tapi mungkin band pada saat itu nggak banyak terus albumnya juga cuman itu-itu aja yang keluar jadi kesannya memang baik tuh ya ada band dulu gitu ya kalau ditanya seperti setiapnya nggak nggak ternyata nggak lama-lama amat gue disitu itu kalau kayak gitu eh curhat sama bokap nggak waktu itu kan papahnya Mbak Im masih ada ya kalau kayak ini Pak ini keluarin dari band kan dia kan anak band sebenarnya kalau ngomong orangtua sakit hati pasti ada karena orangtua juga merupakan saksi kayak gua pada saat itu gue inget banget sebelum gua keluar yang keluar duluan itu adalah ISO dan EL itu itu dikeluarin sebenarnya dan kalau ngomong kedekatanku gua ISO dan EL itu tiga yang awal pertama kali ya jadi main kafe kan nah ketika lihat ISO keluar dari studio pas kita sudah tidak ada lagi dengan dia jalan keluar naik taksi gua inget banget saat itu dia itu ya udah dia selesai udah kita bilang sekarang udah nggak sama kita lagi karena pada saat itu memang dia juga lagi ada penuh dengan masalah pribadi lain yang tidak konsen jadi bisa dijadikan sebagai alat dan alasan untuk melakukan pemecatan pada saat itu gitu loh nah itu pun juga kalau ngomong enggak enak saya dengan ibunya juga dekat banget pada saat itu ibunya ISO ya ibunya ISO banget jadi ketika ketemu pada saat itu saya juga lagi diadapin karena Ben juga lagi kuat-kuatnya laku-lakunya kalau saya mempertahankan perkawanan jadi pilihannya antara lu menurusin di band apa mempertahankan perkawanan yang mana nggak bisa gue ambil tuh dua-duanya gitu harusnya gitu loh tiap akhirnya harus melepaskan ISO karena bandnya juga masih jalan gua masih ada urusan dengan kontrak BMG dan lain-lain gua nggak mungkin bisa kabur juga gitu nah pas ketemu ibunya juga ibunya nanya nak kamu kenapa nak gitu kamu kok keluar dari eh ISO yang udah jadi sahabat kamu kok kamu bisa membiarkan dia membiarkan dia keluar wah bingung jawabnya apa sih di mana kan ibunya L pun sama berarti dia cukup sakit hati sampai cerita ke mamanya ya itu ya pada saat itu lalu karena kalian cerita pun pada saat itu ya dia tahu lah ya ibu mana sih yang enggak ya bahkan ibu saya sendiri pun sebenarnya keselnya minta ampun pada awal-awalnya jadi eh karena karena kan itu ibu itu orang yang paling suportif di karir musik sebenarnya bapak nomor dua sebelumnya bapak tuh pengennya saya sekolah yang bener jadi bangkir mu musik itu nggak akan bisa ngidupin ngamu ini ngomong musisi loh bapak-bapak yang ngomong gitu jadi sekolahnya mereka kalau saya latihan gitar dari rumah waaah pokokom itu stop PRnya udah kerjain belum ya kayak gitu selalu gitu galak dulu tapi setelah saya cari tahu Oh dia belajar dari pengalaman dia mungkin dulu dengan memang main band lama banget kan dan mungkin setelah bandnya udah tidak punya album tidak produktif ya gini-gini akhirnya harus kerja yang lain kan jadi kayak belajar dari situ dia nggak mau lo juga kecewa seperti itu tapi tambeng dah gua bisa kok di musik ada orang yang ikut gila sama gue nyokap gitu loh ya kamu pasti bisa hahaha gitu jadi supportnya dia justru ya loh dalam bayangan gue justru mestinya ama yang enggak setuju ya kebalik kebaliknya sama yang lebih bisnis kan jadi gue inget gue beli gitar nih kumpulin duit banyak nih yuk kita besok ke toko musik di mall pada saat itu nyokap nemenin yaudah gue beli mau bayar akhirnya dia yang bayar udah kamu simpen aja duitnya wah gila sekarang gue simpen gitarnya nggak bakal gue apa-apa itu mana gitarnya apa-apa di dalam nangis nggak lo waktu dibeliin gitar saat itu kan nggak sentimental jadi seneng doang yes bisa gue pakai yang lain tapi pengorbanan pengorbanan ibu sampai situ kayaknya nggak tahu-tahu amat juga gitar bapak lo nggak bisa lo pakai dulu ah bapak itu tidak kolektor oh dia dia eh seorang bapak itu yang dari pemain gitar zaman tahun 60 yang gitarnya notabene pada saat itu vendor dan sampai sekarang masih di gila-gila gitu dia justru bosen kayaknya karena udah sering ketemu itu malah beli gitar merek modern misalnya ibanes dia beli gitu lah aku apa-apa pakai ibanes malah ya karena dia seneng gitar baru gitu jadi kalau ditanya peninggalan dia ada satu aja gitar tahun 79 udah seharusnya saya punya Fender Strato Kaster tahun 1962 mestinya Fender Strato tapi dia pakai buat main malam pada saat itu dia main malam juga sampai tahun 80-an saya SD itu dia masih manggung di tempat klub di Ancol kebakaran klubnya Ancol jadi gitar semua trompet semua habis semua dibakar ada empat gitar saya inget itu berapa loh waktu SD kelas 1 kelas 2 lah lihat dia sedih nggak itu kan buat dia cari duit enggak kayaknya biasa aja ya beli lagi abis itu dia gue inget abis itu dia beli lagi di Hongkong kita jalan-jalan ke Hongkong dia beli lagi ah ini aja nih buat apa ya buat ganti yang kebakar kemarin itu Fender juga gitu cuman udah dia tidak terlalu touch dengan permusikannya dia itu makanya di kayaknya mau ngasih tahu ke anaknya bahwa ya gua keren sampai sini aja udah ya lu next jangan jadi musisi Mbak Im dengan adiknya Lisa Lisa mau main piano kan ya dia nyanyi dia nyanyi juga main piano gitar juga deh gitu anak-anaknya kental banget musiknya enggak dikasih Mbak Bokap sebenarnya aslinya enggak di support bukan nggak dikasih jadi biasanya orangtua men-support dia biasa aja gitu kalau Bapak tuh biasa aja jadi waktu lu sekolah lulus S1 dia happy banget dong lihat udah dia dia lebih lebih prefer gua sekolah pokoknya intinya gitu lebih ekspresinya ini agak kurang kalau Bapak tuh Bapak tuh ekspresi terhadap anak tuh ya jadi ya keren udah udah gitu malah yang agak sedikit itu yang dari Hongkong itu ibu saya itu dari Hongkong justru justru-justru dia support-support banget sampai hari ini supportnya itu bukan malah musik doang loh kamu kan bakal jadi artis nanti ini masa jadi artis mobilnya ini yuk kita cicil apa sampai kayak mikirin gitu gitu ya udah cicil lo anak kesayangan dia kali apa hubungan anak laki-laki dengan ibu ya memang ibu yang supportive dah itu aja memang 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 itu yang saya pelajari juga akhirnya yang gua pelajari ya jadi mengurus anakku sampai sedetail itu kalau kalau ibu gitu jadi gue inget pulang sekolah ya memang dia masakin gue makanan siang karena gue sorenya gue harus ngeles dia dia masakin bener gitu dan itu gue praktekkan sekarang anak-anak gue bahwa perhatian orang tua itu ya enggak boleh lepas detail ya detail kalau ngomong bokap itu sisi-sisi lain yang gue nggak dapet dari nyokap rebel suka berantem itu yang membuat gue menjadi laki-laki gitu lah gue ngambil sisi-sisi itunya agak liar lah kalau bokap itu agak-agak cuek tapi sebenarnya baiknya minta ampun sebelum meninggal itu yang justru malah kaget ya kayak tika gitu papa tuh abaya banget ya belum tahu dulu kerjanya berantem mulu di jalan gitu nah sisi-sisinya itu yang gue ambil tapi lu kan bukan berantem di jalan kan kalau modelnya di lu ya sekarang nggak bisa dulu jaman SMA dulu itu gue inget zaman SMA SMP kalau misalnya ada masalah di sekolah ya bokap enggak pernah mau ngikut bantu lu selesain kalau memang lu dipukulin ya udah puluhin balik udah gitu aja kalau dipanggil guru atau gua sekolah ya ntar baru kasih tau gue deh gitu tidak selesain ya tapi emang akhirnya gue nggak pernah manggil bokap emang karena gue selesain beneran ya gue beresin bener asetnya ada band album 12 itu gimana tuh B itu kan belum ada digitalnya ya jadi masih album gitu loh guys masih ya kalau ditanya sekarang mungkin pada pada nggak tahu dimana lokasi masternya kedua kedua memang lagi nggak pengen ngurusin aja kali ada band-nya iya kayaknya karena emang enggak ada obrolan itu lu juga nggak pengen meng-enggak enggak pengen biarin aja initiate eh cari itu yang udah gergetan ya gergetan ada duit itu sebagai sebagai Dewan Digital Indonesia kan dia ketua Dewan Digital Indonesia ya dulu ketua telecaster Indonesia dulu oh ya ternyata yang lebih banyak ternyata ya Iya apa namanya eh sekjen dan pengurus harian nah tadinya temen akhirnya kita pindah ke bass ya bass-bassnya serkaya deh di Indonesia kalau kata Arya kenapa nggak tahu karena bisa ngumpulin gitar maksudnya punya bass banyak mungkin enggak bass kamu kan cuma berapa kamu nggak ngaku ya ada berapa bassnya cuman berapa cuman mahal-mahal bassnya oh gitu oh berapa sih nanti babi tiga oke gua mau masuk ke keluarga nih sekarang kalau nggak artika kenapa putri satu itu agak lumayan sering di TV pada saat itu thanks to ormas-ormas tentu yang akhirnya membuat dia ngetop gitu kan tapi kok lama-lama kok aku sayang ya gitu ya TV doang padahal tuh kan jadi gua WA ke pemain gitar gua pada saat itu kayak ada tabloid Nova ada calon bini gua nih beli ini ntar gua ganti send ke artika Sari Devi iya hahaha gak bisa di delete lagi kan mulai intense dan akhirnya tau nggak siapa nomor satu orang yang support gua untuk hubungan ini lagi nyokap gua lagi di beliin CDMA satu pasang dua biji serius ini lu telepon sampai otak lu copot nggak apa-apa nih katanya nggak pada saat itu pada saat itu itu kalau nggak salah RP berapa 30 menit gitu promonya gitu kalau salah oh iya